dia disambut akan seperti apa hingga kan denger kalimat dia mau sini mau jarak kemudian dia mau ke laut tapi dia enggak tahu laut mana kan begitu kan dan lihat tuh betapa noranya dia megang handphone dan dia berdiri itu disuruh sama wartawan kita mau pergi buru-buru ditahan itu kan sama wartawan saya pun suruh diri di itu gimana Mbak Indah ini saya enggak enak berdiri di mobil ini berdiri bang berdiri bangan saya tidak mau mau kita semua itu mau buru-buru pergi dan merencananya cuma mau dijemput dengan mobil label kan saya pun udah dikontrak dikontrak maaf saya potong maksud saya begini tadi kan sudah dijelaskan itu mengenai glorifikasi ketika penyambutan setelah keluar dari lapas tapi menjadi pertanyaan saya setelah keluar dari lapas kemudian bang Saiful Jamil ini kan muncul di salah satu stasiun TV nah seperti apa tanggapan dari pihak keluarga Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini soal Saiful Jamil masih soal Saiful Jamil yang dia berkunjung ke rumah orangtuanya dan melakukan beberapa hal agar karirnya menjadi baik lagi sementara Saiful Jamil masih berharap bahwa masyarakat mau menerimanya di industri dunia hiburan karena memang dunia hiburan lah yang membesarkannya berikut ini adalah harapan dari Saiful Jamil yang disampaikan di rumah orangtuanya yang berkutip dari channel KH InfoTainment saya masih belum sadar masih seperti orang yang fly gitu saya belum pernah nge-fly juga sih sebenarnya cuman kayaknya masih belum masih belum percaya gitu kalau saya tuh udah di alam bebas gitu kan yang jelas ya saya alhamdulillah bersyukur ya saya pajakkan syukur buat terima kasih teman-teman sudah mencukupi saya sampai ke kampung halaman Bapak saya sekarang Insyaallah hari ini saya mau biarak makam jadi saya mau apa namanya itu ngelunasi nazar-nazar dulu jadi keinginan-keinginan saya waktu di sana Insyaallah dari sini makam nanti saya maka indah kita mau sama-sama negara di suasana pantai gitu kita doanya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan kekuatan dalam menghadapi hidup ini Tadi ada sungkeman juga ngasih sama orang tua ya tempat Tuhan saya yatim piatu ya kan daya tim piatu juga juga gitu hidup udah nggak ada semuanya ini pengganti orang tua jadi saya sungkom terus tadi juga ada sawer-sawer gitu ya saya ngikutin aja lah sawer apa uang recehan ya tadi tuh nggak tahu pokoknya niatnya mungkin supaya kembali lagi recekinya nah itu kan itu tradisi ya bukan gongsial tradisi lah pokoknya pokoknya ya begitulah tapi uang-uang koin ya bukan iya uang pokoknya ya itu udah ngikutin aja mungkin kalau ini kalau ini sih ini pikiran saya aja gitu kan atau bahkan saya aja mungkin semoga dapat rezeki lagi karena kan selama ini kita udah habis-habisan bener-bener Aduh buta hukum bener-bener nggak tahu penjara sebenarnya Nah sekarang saya udah lima tahun tujuh bulan udah paham banget jadi kalau ada teman-teman nanti punya masalah hukum konsultasi sama saya ya udah nggak tau pokoknya saya udah ngikutin aja deh mudah-mudahan saya sehat sampai nanti saya nyampe rumah itu pelajaran besar ya ketika Akhirnya lima talamun pesantren, ada suatu hal yang membalikku rasakan yang sangat apa yang dibuat, apa yang harus kita terima ketika masih ada di udara. Oke, yang jelas banyak ilmu, banyak mengenal sifat orang. Saya bilang, ibadah saya kembali lagi ke alam bebas nih. Alam bebas ini ternyata ada orang baik, ada orang pura-pura baik, ada orang pura-pura jahat, ada orang jahat beneran, ada orang jahat pura-pura jadi orang baik, jadi ada orang monafik gitu. Saya bisa menilai orang, dengan dari sana saya bisa kenal orang. Bapak itu lebih hati-hati gak sekarang untuk lupa, pastinya ini udah bebas, udah keluar, ketemu para fans, juga para akibat yang lain. Bener, saya sekarang, saya sekarang bukannya mau susun sama orang, yang jelas saya, kalau dulu saya menganggap semua orang baik. Gak ada namanya orang jahat, orang apa, karena saya kadang-kadang memandang orang jahat, di dalam hati saya itu dia bukan orang jahat, gitu. Ternyata dia orang jahat, gitu kan. Jadi ya, begitulah seperti itu. Jadi sekarang saya... Terang-terang rekan yang ada di dalam Cepinang, mas sangat kehilangan, maksudnya kehilangan gak sih mereka? Kehilangan banget, makanya mereka pada sedih. Oke, selamat menikmati. Gue bilang, pokoknya doain aja, mudah-mudahan Bang Ipul sehat, sukses, banyak rejeki, selalu saya akan berbagi rejeki sama teman-teman. Nanti lebih waspada ya Bang ya. Sekarang udah, pokoknya bukan buat saya aja, buat teman-teman semua, waspada. Pokoknya kita gak tau, teman kita jahat atau gimana, pokoknya hati-hati. Hei, untuk kalian netizen-netizen, artis-artis semuanya, Saya lihat, jangan seenaknya membuli, saya pun jambil, dadah lesi ya. Emang, hidup itu udah bener. Hah? Jangan seenaknya. Hidup itu masing-masing, gak usah iku campur, bilang aja kalau lu iri sama saya pun jambil sama dadah lesi ya. Karena kemarin sempet branding Youtubenya, bilang aja lu iri, udah. Pokoknya duk, saya semangat terus gantang ebol dadah lesi. Semangat untuk kalian semua, saya dukung. Saya dukung. Jangan hirupan orang yang tok busi, yang iri sama kalian semua ya. Dan memang Saipul Jamil langsung saja menjadi sorotan saat Saipul Jamil menghadiri undangan unduh mantu pernikahan antara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Dan Saipul Jamil sempat bernyanyi dalam acara itu. Lesti juga dikatakan bahwa Lesti tidak pernah melupakan jasa Saipul Jamil. Karena saat itu Saipul Jamil lah yang sepertinya menjadi juri untuk perlombaan auto audisi yang dimenangkan oleh Lesti Kejora. Inilah saat-saat Saipul Jamil menghadiri undangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dan sempat menyanyikan lagu untuk mereka berdua. Saipul Jamil menghadiri undangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar 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 dan Rizky Bilar. Saipul Jamil menghadiri undangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dan Rizky Bilar dan Rizky Bilar. Saipul Jamil menghadiri undangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar 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 dan Rizky Bilar. Ini lagu buat ini.